Bab 2151, tak berujung. Dingin sekali, menusuk tulang. Pada saat ini, Jowin Chu kesulitan menahan energi ini. Beni api abadi dan petir ilahi ungu dapat menahan sebagian besarnya. Namun, kultivasi Jowin Chu terlalu lemah. Bahkan seorang Dewa Suan pun akan sulit menahan kekuatan beni abadi untuk waktu yang lama. Beni api abadi menyelimuti tubuh Jowin Chu, membantunya menahan sebagian besar serangannya. Tetapi meski begitu, Jowin Chu masih merasa seolah-olah urat dan pembuluh darahnya membeku, dan seluruh tubuhnya tampaknya disegel oleh energi ini. Sialan! Jowin Chu mengumpat, apa beni abadi ini? Batu pemukul Dewa Terkeke dan berkata, ini adalah kekuatan beni abadi yang dikaitkan dengan air, yang disebut meresap kemana-mana. Kekuatan terdingin di tiga alam. Beni abadi ini berada di peringkat ke-16 di antara 36 beni abadi. Seharusnya sedikit lebih kuat daripada beni api abadi milikmu. Kulit kepala Jowin Chu terasa geli. Menembus setiap lubang. Ini memang sangat mirip dengan namanya. Seiring berlalunya waktu, dia merasa jumlah kekuatan Suan Huang yang dapat dimobilisasi tubuhnya semakin berkurang. Pada akhirnya, dia malah merasa sedikit mati rasa, dan hanya bisa mengandalkan instingnya untuk mengendalikan pedang terbang dan menyeretnya ke langit. Seluruh proses itu lebih buruk daripada kematian. Untungnya, Jowin Chu juga menahan rasa sakit yang tak berkesudahan saat melatih tubuhnya, dan ia berhasil menahan rasa sakit ini. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Jowin Chu merasa langit mulai menjadi gelap. Akhirnya, dia merasakan dingin di sekelilingnya berkurang, dan kekuatan beni api abadi mengalir melalui tubuhnya, terus-menerus menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Namun, pada saat ini, tanaman yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari udara tipis di ruang di depannya. Suara kuali penciptaan bergema di tubuh Jowin Chu, berkata, hati-hati. Syuh! Pada saat ini, duri-duri yang tak berujung tiba-tiba menyerang dan menuju langsung ke arah Jowin Chu. Kecepatannya terlalu cepat, dan tubuh Jowin Chu belum pulih. Hampir dalam sekejap, paku tajam menembus tubuh Jowin Chu. Pada saat ini, Jowin Chu sudah menjadi tubuh Suantian, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya, seperti tahu, tertusuk dalam sekejap, dan jubah tianyunnya juga tertusuk. Apa? Jowin Chu menarik nafas. Rasa sakit yang hebat membuatnya gemetar. Keluar! Teriak Jowin Chu dengan marah, lalu dia menebas dengan pedangnya, memotong duri tajam itu. Namun, pada saat berikutnya, duri yang menusuk tubuhnya mulai tumbuh liar. Hampir dalam sekejap, duri-duri yang tak berujung mengelilingi Jowin Chu. Duri-duri yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan menutupi Jowin Chu sepenuhnya. Tumbuhan merambat berduri itu terus melilitnya, dan Jowin Chu merasa tubuhnya terus-menerus ditusuk oleh duri-duri itu, dan rasa sakit yang tiada habisnya terus-menerus menyapu dirinya. Ah! Bahkan Jowin Chu pun tak dapat menahan diri untuk tidak meraung pada saat ini. Kekuatan benih api abadi menyebar dengan cepat, menyelimuti Jowin Chu dan membekukan duri tajam itu. Saat hawa dingin dalam tubuhnya terus-menerus dikeluarkan, dia meraung, minggir. Guntur dan kilat. Energi yang tak berujung meledak seketika, dan duri-duri hancur seketika. Jowin Chu berlumuran darah dan wajahnya tampak jelek. Sungguh sulit untuk keluar dari situasi ini. Dia sendiri memiliki kekuatan benih api abadi dan mampu menghindari sejumlah besar kekuatan benih abadi, tetapi meski begitu, dia tidak dapat menahannya. Dia merasa mustahil bagi seseorang yang tidak memiliki benih abadi dalam tubuhnya untuk keluar dari pulau ini. Di balik meteorit itu, suhunya sangat panas, sangat panas, dan sangat dingin. Tubuh kebanyakan orang mungkin hancur. Belum lagi setelah kedinginan yang amat sangat, tubuh sudah mencapai batasnya dan tenaga yang bisa dikerahkan dalam tubuh pun terbatas, sehingga tidak mampu lagi menahan serangan duri-duri itu. Tubuh suantiannya hancur dalam sekejap, belum lagi tubuh orang lainnya. Duri-duri ini dihancurkan oleh Jowin Chu, yang dengan cepat memasukkan pil ke dalam mulutnya. Teknik 8-9 Misterius dan teknik formula umur panjang berjalan dengan panik, memperbaiki tubuhnya. Namun, saat berikutnya, sesuatu terjadi yang mengejutkan Jowin Chu. Tanaman merambat berduri yang jelas telah hancur menjadi abu mulai tumbuh liar lagi pada saat ini. Begitu mereka hanya tinggal sedikit, mereka akan segera tumbuh besar, dan jumlahnya akan berlipat ganda daripada sebelumnya. Pada saat ini, duri-duri yang tak berujung menutupi langit. Wah, ini tidak ada habisnya. Kamu harus menerobos tempat ini secepat mungkin, kalau tidak, akan semakin banyak. Mereka akan menjeratmu dengan gila-gilaan sampai energimu habis. Terlebih lagi, kekuatan serangan ini bahkan dapat menembus senjata ilahi kelas atas dan tubuh suantianmu. Ini jauh lebih kuat daripada serangga pemakan langit. Suara batu pemukul dewa keluar dan berkata, semakin lama kamu bertahan, semakin banyak masalah yang akan kau hadapi. Pada saat yang sama, suara kuali penciptaan terdengar, benar sekali, dan anak muda, benih abadi yang dimiliki ini tidak terbatas. Kehidupan yang tidak terbatas ini telah diterapkan olehnya di ladangnya. Faktanya, kekuatan benih abadi ini sangat kuat. Joe Wincu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku mengerti. Ini berarti aku harus menembus lapisan level ini secepat mungkin, bukan? Benar, kata batu pemukul dewa, jika kamu tidak bisa pergi, kamu harus mencari cara untuk mundur. Jika tidak, kamu akan terjerat dan menghabiskan terlalu banyak energi, dan kamu akan mati. Joe Wincu mengangguk. Dia mendonga dan mengembuskan nafas perlahan. Saat berikutnya, dia menebas ke atas dengan pedangnya dan berkata, Wu Wang. Pada saat ini, energi pedang yang tak berujung meraung langsung ke langit. Pada saat yang sama, jarum harta langit yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, satu demi satu, membawa guntur ungu dan energi pedang yang bergulir, dan melesat langsung ke langit. Serang. Joe Wincu meraung marah, memegang pedang tanpa hati di tangan kanannya, momentum tak berujung keluar dari tubuhnya, dan energi pedang emas tak berujung muncul di sekelilingnya. Pada saat ini, Joe Wincu terus bergerak ke atas. Energi pedang membuka jalan, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya pecah. Setelah pecah, mereka mulai tumbuh liar lagi, melonjak ke segala arah, mengejar Joe Wincu. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan Joe Wincu terus bergerak maju. Ketika jarum perak terakhir meledak, Joe Wincu meraung, retur. Bersamaan dengan aumannya, Joe Wincu menghunus pedang, dan cahaya pedang emas itu langsung membuka jalan menuju langit. Joe Wincu mengikuti cahaya itu dan terbang ke langit. Bab 2152, Pulau Kijue. Saat dia menerobos, Joe Wincu tiba-tiba berbalik, dan menemukan tanaman merambat itu terus-menerus menghilang. Apakah aku berhasil keluar? Joe Wincu menghela nafas lega. Hati-hati. Pada saat ini, suara batu pemukul dewa yang dipukul terdengar, jika aku tidak salah, lapisan terakhir dari formasi penyegelan langit lima elemen ini seharusnya tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa dihancurkan. Ekspresi Joe Wincu berubah dan dia bertanya, Apa maksudmu? Saat suaranya jatuh, cahaya keemasan pekat tiba-tiba muncul di langit. Bukankah ini energi emas sialan? Bukankah seharusnya itu logam? Apa cahaya emas ini? Joe Wincu merasa ada yang tidak beres. Tidak bisa dihancurkan, energi logam terutama berfokus pada pembunuhan. Faktanya, apapun yang berhubungan dengan pembunuhan dapat dianggap logam. Suara kuali penciptaan keluar. Wah! Kata batu pemukul dewa, jangan sampai terkena cahaya emas ini, kalau tidak, kamu akan mendapat masalah besar. Cahaya ini bisa menembus semua yang ada di dunia ini, kecuali tubuhmu mencapai alam dewa atau tubuh iblis. Apa itu tubuh dewa dan tubuh iblis? Tanya Joe Wincu. Batas tubuh fisik sebanding dengan dewa dan iblis, yaitu tingkat kaisar legendaris. Batu pemukul dewa berkata, setelah tubuh suantian, itu adalah tubuh setengah dewa, tubuh fisik berada pada tingkat dewa agung, dan kekuatannya sebanding dengan senjata ilahi kelas atas. Roar! Pada saat itu, suara dengungan tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, cahaya tak berujung di langit tiba-tiba jatuh ke arah Joe Wincu, padat dan tak berujung. Melihat cahaya-cahaya itu berjatuhan seketika, Joe Wincu merasa ngeri dan berkata, bagaimana caranya kita menghindari ini? Kenapa kita tidak pergi saja? Kata batu pemukul dewa, dia memang terlalu mengerikan, kamu. Hah! Joe Wincu mengumpat, lalu menatap cahaya yang jatuh dan menggertakkan giginya dan berkata, sudah terlambat, bagaimana aku bisa menghindarinya? Langkah hantu. Geram Joe Wincu. Pada saat ini, dia menghadapi cahaya dan terbang cepat ke langit. Syuh! 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 Dia terus bergerak maju mundur dalam cahaya keemasan ini. Pada saat yang sama, benih api abadi bersatu dengan energi pedang dan terus terbang keluar dari tubuhnya. Bertabrakan dengan cahaya keemasan ini. Benih api abadi melolong. Au! Gitu! Meski begitu, Joe Wincu mengandalkan kekuatan benih abadi dan langkah hantu, tetapi dia tetap tidak tahan. Cahaya keemasan yang tak berujung terus menembus tubuhnya. Ya, itu tidak bisa dihancurkan. Sinar cahaya ini menembus tubuhnya dalam sekejap. Jubah Tianyun tampak seperti hiasan bagi mereka. Joe Wincu hanya bisa berusaha semaksimal mungkin menghindari titik-titik vital. Rasa sakit tak berujung terus datang, tetapi Joe Wincu terus melangkah maju. Wajahnya terlihat sangat jelek. Jika dia bisa melangkah ke langkah hantu dari alam halus, dia merasa bahwa dia akan mampu menyelesaikan masalah ini. Tetapi saat ini, dia tampaknya tidak punya pilihan selain terus maju. Darah terus mengalir. Jika itu orang lain, tubuhnya mungkin akan hancur di bawah cahaya ini. Joe Wincu mampu menghalangi sebagian besar cahaya dengan bantuan benih api abadi, namun itu masih belum cukup. Waktu terus berlalu, menit demi menit, dan Joe Wincu tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Kemudian, Joe Wincu bahkan merasa bahwa ada kemungkinan besar dia akan mati di tempat ini. Tiba-tiba, dia merasakan energi hangat menghantam tubuhnya, dan energi pedang emas yang menyerangnya perlahan memudar. Saat ini, tubuh Joe Wincu sudah ditutupi lapisan koreng darah yang tebal. Dia merasa tidak ada satu inci pun kulitnya yang utuh. Dia merasa pusing dan melihat ke langit. Matahari terbenam menyinarinya, memberinya perasaan hangat. Dia berbalik dan melihat ke bawah. Langit di bawah tampak tidak berbeda, dan lebih jauh di bawahnya, ada sebuah pulau. Pulau ini terlihat berwarna-warni dan sangat indah saat matahari terbenam. Akhirnya keluar. Joe Wincu merasa sangat lemah. Ia menatap pulau yang berwarna-warni itu dan hatinya sedikit tergerak. Saat ini, ia berada 10.000 meter di atas langit dan dapat melihat seluruh pemandangan pulau itu. Saat ini, sebuah informasi muncul di benaknya. Pulau Kijue Di antara semua hal tentang Tanah Hongmeng yang disediakan dunia baka, salah satu area terlarang di Tanah Hongmeng adalah tempat di mana siapapun yang masuk tidak dapat keluar. Joe Wincu menghirup udara dingin. Ia menduga pulau ini merupakan tempat terpencil, tetapi saat ia benar-benar melihatnya, ia tetap merasa seperti selamat dari bencana. Berpikir untuk harus masuk ke sana lagi, kulit kepalanya mulai kesemutan. Sejujurnya, dia sama sekali tidak percaya diri saat melewati tempat ini lain kali. Benar-benar mustahil bagi seseorang yang tidak memiliki benih abadi dalam tubuhnya untuk menerobos segel formasi ini. Namun, hanya sedikit orang dengan benih abadi yang dapat memasuki Tanah Hongmeng. Kalaupun ada, mungkin mereka tidak akan memasuki area terlarang seperti itu. Aku harap setelah kutukan itu dipatahkan, formasi penyegel langit lima elemen ini dapat dipatahkan. Jika tidak, lain kali. Joe Wincu menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Sungguh malang, namun kultivasi mereka telah sangat berkembang di pulau ini. Berbicara tentang keberuntungan, pulau ini memang terlalu aneh dan misterius. Jika bukan karena beberapa kebetulan, mereka mungkin sudah lama mati. Joe Wincu menarik nafas dalam-dalam dan menatap kekejauhan. Di kejauhan, ada pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya. Ivan, dan mereka yang ingin membunuhku. Joe Wincu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, balas dendamku akan resmi dimulai hari ini. Setelah selesai berbicara, dia merasakan sakit yang teramat sangat di sekujur tubuhnya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak, aku harus mencari tempat untuk memulihkan diri dulu. Dia menggertakkan giginya, dan menurut catatan dunia bakat tentang tanah Hongmeng ini, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke sebuah pulau yang tidak jauh dari sana. Pulau ini disebut Pulau Langit, dan merupakan pulau yang relatif aman di seluruh daratan Hongmeng. Setelah terjatuh, Joe Wincu menemukan tempat rahasia dan duduk bersilah. Dia berlatih teknik 8-9 misterius dan teknik formula umur panjang dan mulai memulihkan tubuhnya. Kali ini, cedera Joe Wincu benar-benar serius. Butuh waktu 3 hari penuh untuk pulih ke kondisi puncaknya.